Halo guys, jumpa lagi di channel saya di matnormator channel Prasobatan kali ini kita kedatangan Honda PCX yang mengalami bunyi bagian depan dan ternyata setelah kita cek untuk kerusakannya adalah bagian kampas depan ini mengalami copot bagian kampasnya ya guys ya nah disini teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu like dan subscribe dan tekan loncengnya juga agar dapat notifikasi dari video-video terbaru saya nah disini untuk kampas seperti ini guys copot dan kemungkinan untuk kampas ini merek biasa guys ya jadi disinilah untuk penyakitnya kampas-kampas biasa ini menyebabkan copot seperti ini ya guys ya nah jadi untuk penyakit seperti ini kalau teman-teman yang ada mengalami bunyi bagian depan yang kita lihat itu adalah bagian kampas ini guys ya dan tidak perlu dibongkar dilihat dari samping aja kelihatan kalau kampas itu mulai habis kalau untuk bagian bearing depan juga menyebabkan bunyi kasar di bagian depan juga guys ya nah jadi untuk mulai cekan di bagian depan itu cukup kita standar dua dan kita angkat bagian depan kita cek ke rodanya apakah goyang apabila goyang disitu tuh menyebabnya adalah bagian bearingnya rusak ya sih ya nah jadi dua itu saja untuk kerusakan bagian depan kalau bunyi kalau untuk kena lobak itu bunyi juga biasanya penyakitnya konis atau bearing ya tiga siap mengalami keausan ataupun untuk setelan konisnya itu berubah longgar biasanya nyebabkan bunyi juga oke lanjut simak videonya sampai selesai sub indo by broth3rmax selamat menikmati sub indo by broth3rmax